Yang solat mereka tidak diterima oleh Allah SWT Maka siasialah solatnya Lima waktu subuh zuhur asar maghrib isya Tapi sayang solat mereka ditaulak oleh Allah Tidak akan diterima solat mereka oleh Allah SWT Kita berlindung kepada Allah jangan sampai Kita menjadi golongan orang-orang yang solatnya ditaulak Tidak diterima oleh Allah SWT Siapa mereka yang pertama kata baginda Rasul Orang yang solatnya tidak akan diterima Seorang laki-laki Yang solat dengan bersendirian Dengan dia tidak membaca surat Al-Fatihah Seorang laki-laki yang solat dengan bersendirian Atau munfarid Dengan tidak membaca surat Al-Fatihah Karena dia sendirian maka tentu Solatnya tidak akan diterima Tidak sah Karena Al-Fatihah merupakan rukun daripada solat Maka dia tidak akan diterima solatnya Seandainya dia melaksanakan solat Dengan tanpa membaca Al-Fatihah Lain halnya kalau dia mengerjakannya Dengan berjamaah Kalau dia berjamaah Meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah Maka insya Allah tetap sah Karena Al-Fatihahnya sudah diwakilkan oleh sang imam Itulah asiknya berjamaah Dia tidak membaca Al-Fatihah Entah itu lupa Entah itu sengaja Tapi kalau dengan berjamaah Itu Al-Fatihahnya makmum Sudah diwakilkan oleh sang imam Tetapi kalau dia sendirian Tentu tidak akan bisa Munfarid sekali salah Ya salah tidak akan diterima Harus kalau dia lupa Harus Dia Melakukan sujud sahwi Kalau tidak maka solatnya batal Tidak sah solatnya Itulah asiknya kita berjamaah Jadi sendirian Dengan berjamaah nilai pahalnya sangat jauh 1 banding 27 Sangat jauh sekali Jadi kalau ada orang yang ingin Segera memperoleh pahala banyak Dalam waktu yang singkat Mudah sebenarnya dengan dia Solat berjamaah Sementara dia sendirian di rumah Lama satu 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 Belum lagi dia tidak bisa khusyuk Karena sendirian di rumah Banyak godaan Banyak rintangan Sehingga solatnya Boleh jadi Akan rusak Terganggu Dan seterusnya Yang kedua Kata baginda Rasul Orang yang solatnya Tidak akan diterima Rojulun layu adiz zakat Seseorang yang enggan untuk bayar zakat Walaupun dia lima waktunya ditepati Lima waktunya bagus Lima waktunya tidak tertinggal Tapi dia enggan untuk bayar zakat Maka tentu tidak akan diterima Karena perintah solat dengan zakat Biasanya dalam Al-Quran selalu bergandengan Selalu bergandengan Akimi sholat wa'atu zakat Selalu itu Perintah solat Biasanya bergandengan dengan perintah zakat Artinya kalau dia melaksanakan solat Dia juga harus bayar zakat Kalau dia bayar zakat Dia juga harus memaksanakan solat Tidak akan diterima zakatnya orang Yang tidak memaksanakan solat Tidak akan diterima solatnya orang Yang tidak bayar zakat Jadi orang yang enggan bayar zakat Pasti solatnya tidak akan ada artinya Jadi zakat ini kewajiban Yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam Terkecuali Orang yang memang fakir Ataupun miskin Dia tidak punya harta untuk dizakati Ini lain cerita Ini beda Beda kelompok Zakat itu kan bagi orang yang memiliki harta Kelebihan harta Dia wajib untuk zakat Bagi orang yang fakir Bukan bayar zakat Malah justru mereka dapat santunan zakat Inilah kewajiban zakat Karena ini Titik tekannya pada kemampuan harta Maka orang yang tidak punya harta Kemudian tidak dipaksa untuk bayar zakat Jadi Akimi sholat wa'atul zakat satu rangkai Apabila kau laksanakan sholat kau bayar zakat Apabila kau bayar zakat kau juga harus melaksanakan sholat Tidak akan diterima sholatnya orang yang tidak bayar zakat Dan tidak akan diterima zakatnya orang yang tidak melaksanakan sholat Dua ya Yang ketiga Orang yang tidak akan diterima sholatnya Rojulun Ya umu kau manu wahum lahu karihun Orang yang mengimami sholat pada suatu kaum Sedangkan mereka membenciknya Orang yang mengimami suatu kelompok muslim Tetapi jamahnya tidak suka dengan dia Benci dengan dia Karena mungkin perangainya sombong Atau mungkin ucapannya kasar Atau mungkin dia angkuh Atau mungkin dia ego Atau mungkin dia itu pemarah dan lain sebagainya Sehingga dia banyak dibenci oleh orang Nah orang yang seperti ini tidak boleh jadi iman Orang kalau sudah banyak dibenci orang Tidak boleh menjadi iman Nanti bisa tidak sah Jadi imam dengan makmum harus satu hati Jangan sampai imam makmum dalam kondisi bermusuhan Bagaimana mungkin sholat bisa tegakkan dengan kondisi orangnya bermusuhan Imamnya benci dengan makmumnya Makmum benci dengan imamnya Kan tidak lucu Bagaimana kemudian bisa melebur dosa Bagaimana kemudian bisa menjaga syilatur rahim Kalau kemudian antara imam dengan makmum Imam dengan makmum tidak sejalan Imam dengan makmum Makmum bertengkar Ya kalau kemudian sebelum sholat klarifikasi ya Sebelum sholat dia minta maaf ya Kemudian di clearkan masalahnya itu baru bisa Tapi kalau belum clear sebabnya di clearkan dulu sebelum berjamaah Jangan sampai kayak perang dingin Makmum akhirnya ikutnya tuh ikut-ikutannya Tidak ikhlas Saya terpaksa karena tidak ada imam lagi Biar ada orang yang saya benci Ya sudah lah saya ikut saja Saya terpaksa Tidak bisa terpaksa Berjamaah harus ikhlas Jadi imam harus menjadi orang yang disenangi makmum Makmum harus menjadi orang yang disenangi sang imam Bukan imam dibenci orang banyak Orang juga kadang-kadang malas Ah orang kayak gitu jadi imam Bacaannya rusak Tajutnya kacau Boro-boro fahseh Udah gitu orangnya sombong Angkuh Egois Marah Mana orang yang suka dengan seperti itu Yang orang yang begini Jangan dipaksa menjadi imam Akan tidak baik nanti Jadi imam dengan makmum harus satu hati Jangan sampai ada permusuhan Di antara imam dengan makmum Nanti tidak akan diterima sholatnya Tiga ya Ada pun yang keempat Orang yang akan ditolak sholatnya adalah Rojulun memlukun abikun Seorang budak yang dia lari dari majikannya Budak yang dia lari dari majikannya Budak itu kan berarti menjadi tanggungan sepenuhnya oleh sang majikan Lahir batinnya punya majikan Maka kemana dia pergi hukumnya wajib untuk izinkan dengan majikan Kalau dia pergi dari rumah Tanpa seizin oleh sang majikannya Sementara hidupnya ditanggung oleh sang majikan Maka orang yang seperti itu Tidak akan diterima sholatnya Lain dengan pembantu ya Pembantu juga sama Kalau mau kemana-kemana ya ART misalkan dia harus Pamitan dengan yang Gajih dia Pamitan dengan sang majikan dia Tidak bisa serendong boy Karena kita sedang dipakai Tenaganya Sedang dibeli tenaga kita Maka jangan seenaknya kita kemudian Pergi pulang tanpa seizin oleh majikan Akan jadi sebuah masalah Jadi budak yang tidak taat kepada majikan Dosa besar itu Budak yang dia pergi tanpa izin oleh sang majikan Walaupun perginya mungkin menemui orang tuanya Harus izin dengan sang majikan tadi Kalau tidak maka terancam sholatnya tidak akan diterima Empat Yang kelima orang yang akan ditolak sholatnya Tidak akan diterima sholatnya Rojulun syaribul hamri mudminun Seorang laki-laki yang gemar Meminum minuman keras Ini ada kata-kata mudmin Mudmin itu berarti sudah berkekalan Sudah menjadi hobi Sudah menjadi minuman kebanggaan Orang yang bangga Dan terbiasa menenggak minuman keras Walaupun dia beriman kepada Allah Walaupun dia melaksanakan sholat lima waktu Sholatnya tidak akan diterima Apalagi Dia sholat dalam kondisi mabok Bagaimana mungkin Jangan kau dekatkan sholat ketika sedang mabok Karena orang mabok itu kan Akalnya tidak berjalan Tidak normal itu fikirannya Bagaimana mungkin orang yang tidak normal fikirannya Melaksanakan sholat Pasti bacanya kemana-mana Tidak sah itu Dan orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Dia sampai berkekalan dalam maboknya Maka orang begitu Terancam Tidak akan diterima sholatnya Walaupun dia Melaksanakan sholat Jangan dikira Saya mungkin mabok Tapi kalau saya diimbangi dengan lima waktu Kan saya sholat Mungkin mabok saya diampuni dosanya kali ya Allah tidak akan marah Tidak bisa begitu Yang hak, yang batil Tidak bisa dicampur aduk Dosa dengan pahala Tidak bisa dicampur aduk Kalau kita menjadi orang yang ahli Melaksanakan ibadah Ya tinggalkan maksiat Jangan sampai maksiat jalan Ibadah jalan Ini yang menyebabkan Kemudian sholat kita tidak diterima Karena orang yang sudah mabok itu Berarti temannya syaitan Temannya syaitan Kalau dia sudah mendekati sholat Ya tinggalkan maboknya Jadi orang yang sholatnya Tetapi masih dia Belum bisa meninggalkan Kebiasaan maboknya Tidak akan diterima sholatnya Lima ya Yang keenam Orang yang sholatnya tidak akan diterima Seorang istri yang melewati malamnya Dengan dia kena murka suami Karena dia tidak taat kepada seorang suami Seorang istri yang dia melewati malamnya Dalam kondisi dia dimurkai oleh suaminya Karena mungkin dia melalaikan tanggung jawabnya Sebagai seorang istri Suami ingin ini ingin itu Tapi tidak dia laksanakan Sehingga seorang suami marah Sampai dia melewati malam itu Kondisi suami masih marah dengannya Maka istri begitu tidak akan diterima sholatnya Tidak akan diterima sholatnya Seorang istri yang dia tidak mau taat kepada suaminya Jadi istri itu harus taat kepada suaminya Bagaimanapun kondisinya dia Entah dia lelah Entah dia tidak lelah Entah dia santai Kemauan suami wajib ia turuti Kalau tidak Dia mendapatkan laknat Suami misalkan ingin hubungan badan Tapi sang istri menolak Mungkin karena capek atau pulang kerja Ini dosa Ya tentu seorang suami juga harus mengerti Ketika dia ada hubungan Ingin hubungan badan Lihat dulu sang istri kira